Intro Bupati Sambas Haji Satono SOSI MH serahkan secara simbolis tali asih kepada 1.288 imam masjid guru ngaji kampung amil serta pengurus jenazah sekabupaten Sambas di aula utama kantor Bupati Sambas, Kamis 7 Maret 2024 Penyerahan tersebut dilakukan dalam kegiatan selaturahmi bersama imam masjid, amil, guru ngaji kampung dan pengurus jenazah tahun 2024 yang pada hari pertama menghadirkan undangan sebanyak 405 orang dari kecematan Sambas Subah, Sajat, Sejangkung, Sebawi, Galing, dan Sajingan Besar Untuk kecematan lainnya akan dibagi beberapa zona dan diserahkan di hari berikutnya yang akan ditargetkan selesai penyalurannya sebelum 1 Ramadan Bupati Sambas Haji Satono SOSI MH menyampaikan rasa bahagianya bisa bersilaturahmi bersama insan-insan yang turut mendorong percepatan pembangunan khususnya pada bentuk imam sesuai visi misi Kabupaten Sambas berkemajuan Bupati Haji Satono kembali mengingatkan bahwa tugas mulia yang dijalani ini tentunya selain membutuhkan keilmuan agama yang tinggi juga harus disertai dengan amalan yang berat terlebih dalam kepengurusan jenazah Sebagai beruntunglah bapak ibu suaminya tidak terpilih dan dipilih adalah Allah s.w.t dan Tuhan yang mempuasai sebagai orang-orang pilihan sebagaimana yang kata Allah s.w.t Untuk apa yang diculakan, dipilih dari segi yang banyak untuk menyusui mengajak kepada orang-orang untuk berkebajikan berkata Allah s.w.t berkata Allah s.w.t Berbeda dengan tahun sebelumnya, di tahun 2024 ini Bupati Haji Satono mengalokasikan tali asih untuk tiap satu orang imam di tiap masjid yang mana pada tahun sebelumnya hanya satu desa, satu orang imam masjid Mengajak orang untuk berbuat kebajikan Fastabi Kulhoirot Lebih jauh, Bupati Haji Satono menuturkan akan tetap menuruskan kebijakan ini di tahun-tahun berikutnya Keseriusan Bupati Haji Satono dalam pembangunan keimanan di Kabupaten Sambas ialah dengan memberikan kesempatan umroh gratis kepada 86% muslim Kabupaten Sambas yang hafal Al-Quran Untuk diketahui bersama bahwa pada tahun 2024 ini Bupati Haji Satono mengalokasikan umroh gratis sebanyak 10 orang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas melaporkan